Hai aku Tony apa kabar kalian semua Masya Allah mana masih muda lagi Oke jadi ceritanya minggu kemarin itu dari pihak negara Jepang menawarkan ke seluruh penduduknya untuk melakukan vaksin COVID-19 dan dengan rekomendasi perusahaan yang tempat aku bekerja aku di minta tolong ditawarin kira-kira mau enggak untuk melakukan vaksin COVID-19 dan alhasil saya pun mau karena aku ngerasa mungkin ini salah satu jalan untuk mengakhiri COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ya dan ketika penawaran juga tidak ada paksaan dari pihak perusahaan ataupun dari pihak negara Jepang itu balik lagi ke diri kita masing-masing jadi mungkin di video ini nanti kalau bisa aku perlihatkan ketika aku lagi vaksin dan nanti aku laporin setelah melakukan vaksin efeknya apa aja selama satu minggu tapi kalau dalam secara tulisan atau opini dari orang lain itu mungkin akan sedikit demam badan setelah melakukan vaksin ataupun kepala agak sedikit pusing tapi nggak tahu juga sih mudah-mudahan nggak ada apa-apa dan ya kita langsung pergi aja let's go oke kita akan nanti ketemu di dalam oke jadi sekarang aku sudah berada di dalam dan tadi sempat pendaftaran terlebih dahulu dan aku mendapatkan nomor antrian 32 dan di Jepang ya khususnya kalau setelah vaksin itu tidak boleh pulang langsung tapi harus nunggu sekitar 15 menit sampai 30 menit sampai benar-benar tidak ada hal apapun yang terjadi pada badan kita dan aku melihatkan ini tempatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo teman-teman jadi aku sudah pulang ke kontrakan mohon maaf tadi aku tidak bisa menampilkan video pada saat aku disuntik karena karena tidak diizinkan nah terus efek yang timbul ketika habis disuntik vaksin Covid-19 itu yang menurut aku alamin ya jadi di tangan sebelah sini tempat ini kan udah ya udah habis disuntik tadi jadi di area sini tuh agak sedikit pegal dan teman aku juga setelah vaksin kan harus nunggu sekitar 15 menitan teman-teman aku itu merasakan katanya sedikit agak pusing tapi menurut dokternya itu emang efek seperti itu itu tidak apa-apa karena itu tidak akan memakan jangka waktu yang lumayan panjang hanya sekitaran 15 menit sampai 30 menit saja kerasanya itu Oke mungkin segitu dulu video dari aku nanti aku coba bikin video dari hari sekarang ini sekarang tanggal Sabtu 17 Juli dan mulai besok aku mulai bikin video hari pertama after vaksin hari pertama setelah suntik vaksin sampai hari ke-6 berarti sekitaran satu mingguan nanti aku bikin videonya sendiri setelah video ini sayangnya apa aja yang aku aku rasakan selama satu minggu setelah vaksin begitu Oke gitu aja mungkin kau ada salah-salah kata aku mohon maaf Oke aku Tony Sakura pamit undur diri salam damai peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati